Halo semuanya, jadi di video hari ini gue akan membahas langkah-langkah apa aja yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk belajar ke luar negeri. Alasan gue bikin video ini sih karena waktu jaman gue mau berangkat sekolah ke Australia, itu jarang banget sih yang bikin video semacam ini terutama untuk tujuan ke Australia. Tapi gue pikir mungkin untuk negara-negara lain juga step-stepnya akan sama aja, jadi gue berharap konten yang akan gue buat hari ini berguna buat kalian semua. Nama gue Clara, gue sekarang second year jurusan media and communications di The University of Melbourne di Australia. Dan pengalaman-pengalaman gue yang akan gue bawakan hari ini tuh pure pengalaman gue dan pengalaman dari teman-teman gue juga yang ya the things we wish we knew before we went here. Jadi semoga kalian suka, keep on watching! Jadi di bagian pertama video ini gue mau bahas dulu kenapa gue memutuskan untuk belajar ke luar negeri. Yang pertama tuh karena gue pengen memperlancar bahasa Inggris ya pasti, karena kalau di Australia kan kalian mau nggak mau pasti harus ngomong bahasa Inggris. Jadi pasti bahasa Inggris jadi lebih lancar daripada kuliah di Indonesia. Selanjutnya, Australia ini kan terkenal sebagai country of education, jadi banyak banget uni-uni yang bagus di sini. Jadi kayak industri pendidikan tuh salah satu yang mereka bakal push banget untuk international student supaya datang dan belajar di Australia. Jadi mutu pendidikan juga ya terkenal lah, kita semua tahu mutu pendidikannya pasti bagus. Terus bisa dibilang kalau di sini tuh menurut gue ya lebih teratur daripada di Indonesia, orang-orang lebih open-minded, dan I think things are more modern. Tapi I don't know whether I'm supposed to say this, soalnya kayak gue kan nggak pernah kuliah di Indo juga ya, jadi gue kayak I have no rights to say this, tapi this is just what I think. Kalian boleh setuju, boleh nggak? Terus kalau di sini, kenapa sistem pendidikan lebih teratur? Karena gue sering banget ngeliat kayak kalau di Indonesia tuh kan kalian harus kejar-kejar dosen yang sampai kayak, Aduh, bu, tolong kayak saya mau ketemu gini-gini-gini, dan susah banget gitu kan, dan ya menurut gue kurang terstruktur I guess. Cuma kalau di sini tuh semuanya serba rapih, dan kayak apa ya, kalau tutor atau dosen kalian di sini tuh bakal bener-bener all in buat bantu kalian gitu loh. Kayak gue nggak pernah sekalipun ditolak untuk konsultasi, regardless whatever problem that I have gitu loh. Jadi mereka bakal nggak usah dikejar-kejar, dan I guess itu salah satu hal yang membuat gue kayak, oke. Oh iya, dan untuk program bachelor atau undergraduate di AUSI ini rata-rata nggak usah bikin skripsi di akhir tahun kalian belajar. Alasan lainnya itu karena pengen memperluas koneksi sih, kalau kuliah di Indonesia kan pasti teman-temannya orang Indonesia juga. Kalau kuliah di sini tuh gue punya kesempatan untuk bertemu sama orang-orang dari kayak banyak banget negara, itu pasti memperluas koneksi yang akan berguna di masa depan sih. In case kayak kalian mau bikin bisnis, atau kayak pengen ikut serta dalam perekonomian global gitu. Jadi kalian punya teman-teman dari luar negeri yang bisa bantu kalian, kalian bisa punya channel lebih banyak untuk misalnya mau dagang ekspor-impor, dan sebagainya. Jadi sebenernya gue tuh pengen kuliah ke luar negeri udah lama banget, udah kayak dari SMP-an gitu deh. Terus hal yang pertama kali gue siapin itu kursus bahasa Inggris, yaitu kursus IELTS. Terus gue tuh kursus IELTS dua kali, yang pertama tuh kelas 1 SMA, dan yang kedua tuh kelas 2 SMA. Yang kelas 1 SMA ini gue sebenernya ikut-ikutan teman aja, karena gue gak mau kalah liat orang lain kursus IELTS, jadi gue pengen juga. Ya sebenernya buat seru-seruan aja sih, cuma ya, I hope it's beneficial in the future waktu itu. Terus kelasnya ini sistemnya kayak kelas berlima, gak terlalu besar, dengan anak-anak lain, yang udah kelas 3 SMA, dan ada satu orang yang udah mau ambil post-graduate. Jadinya kelasnya lumayan ambis sih, jadi kayak gue juga terpacu untuk seperti mereka, keep up dengan mereka, kayak ngerjain tugas, ngerjain assignment semuanya. It was a good experience, tapi karena berlima mungkin ya, jadi gak terlalu fokus sama kita. Nah, kenapa gue ambil IELTS yang kedua kali? Karena gue pengen yang lebih fokus untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi gue ambil yang kedua kali di tempat class yang berbeda, itu private, hanya gue dan gurunya. Nah, kita tuh diajarin speaking, listening, writing, sama reading. Di tempat class yang kedua ini, karena hanya one-on-one, jadi lebih fokus aja sih si gurunya ngajarin semua aspek itu ke kita. Terus, di kelas 3 semester 1, gue ambil tas IELTS yang sebenarnya, yang diselenggarakan sama British Council. IELTS ini berlakunya 2 tahun, dan butuh preparation yang lumayan lama, jadi kalau kalian bener-bener mau kuliah ke luar negeri, jangan mepet-mepet ambil IELTS-nya. Karena, satu dari segi, kalian harus persiapkan diri juga untuk dapat nilai yang maksimal. Yang kedua, jadi si rilisnya ini lumayan lama sih, kalau gak salah sekitar 1 bulan dari tanggal tes. Jadi kalau kalian ambil tesnya tuh kayak mepet-mepet sama kapan kalian harus nyerahin ke uni, itu kayak... No, jangan. Jadi, hal pertama yang harus kalian ketahui sebelum kalian kuliah ke luar negeri, kalian harus tahu kalian tuh mau jurusan apa. Kadang kita bingung ya, kalau ditanya kayak, mau jurusan apa? Kalau kuliah, kalian harus bener-bener suka sama pelajarannya, harus pastiin, dan harus banyak research. Cari tahu ada jurusan apa aja. Jangan sampai kalian tuh ngambil keputusan karena dipush orang lain atau karena ketertarikan sesaat aja. Kayaknya, oh ini menarik ya, apain ini aja gitu. Sedangkan kalian sendiri tahu kayak, aduh sebenarnya gue gak terlalu suka angka nih, kayak ngapain gue sekolah finance gitu. Atau jangan sampai dipush sama orang lain karena, oh kata si A ini gampang. Atau, oh kata si A ini cepat dapat kerja atau cepat lulus karena in the end of the day, yang sekolah tuh kalian, yang akan ngejalanin semua tuh kalian. Dan kata orang itu bener-bener berbeda-beda buat setiap orang. Mungkin buat si A tuh ini kayak gampang atau cepat dapat kerja, cuma buat kalian belum tentu. Jadi, jangan sampai hanya mengambil satu jurusan karena orang lain kasih tahu kalian, oh iya ini gampang atau A, B, C, D, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, kalau kalian udah tahu kalian mau kuliah di mana, kalian bisa mulai banyak research tentang jurusan yang kalian mau ini, cocoknya di negara mana dan di Uni mana. Setahu gue, di Google tuh udah banyak banget kayak website yang compile misalnya jurusan Bachelor of Advertising. Jadi, dia akan compile dari jurusan program studi yang kalian mau itu, dari seluruh dunia itu adanya di Uni mana aja, ranking berapa, tempatnya di mana aja, dan mungkin itu bisa jadi satu referensi yang bagus buat kalian nentuin negara tujuan dan Uni tujuan kalian. Terus, pastikan kalau misalnya kalian pengen belajar ke negara A, misalnya ke Australia, itu karena kalian punya alasan yang bagus, bukan karena hanya ikut-ikutan orang. Kayak, oh kayaknya keren ya belajar ke Australia, kayak si A, atau, oh kata si B, di Australia ini gampang, gini-gini-gini. Menurut gue ya, semua kuliah itu nggak ada yang gampang guys, jadi semua tuh pasti kayak usahanya sama, pengorbanannya sama, ngerjain tugas, pasti semua tuh ada. Dan, apa ya, kalian nggak bisa hanya pakai kata omongan orang untuk menjadi alasan kalian pengen ke negara A. Itu mungkin hanya menjadi faktor pendukung, tapi please don't make it your primary reason. Kalau kalian hanya, apa ya, kayak berdasarkan kata orang, atau kayak image kalian, oh keren ya sekolah di sini, takutnya begitu kalian sampai sana tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti yang ada menyerah. Selanjutnya, ada baiknya juga kalian tentuin, kayak misalnya jenjang karir kedepannya mau gimana. Kalau kayak jurusan yang misalnya bisnis, atau kayak arts, media, advertising, kayak gitu-gitu mungkin lebih open ya. Cuma kalau misalnya kalian pengen belajar hukum, tapi pengen suatu hari balik ke Indonesia untuk menjadi praktisi hukum, pasti kalian mempertimbangkan, oh kayaknya lebih baik ke Belanda ya untuk belajar hukum daripada ke Australia, karena hukum Indonesia ini kan sama kayak hukum Belanda, sedangkan hukum Australia ini hukum Inggris yang beda sama Indonesia. Jadi, kalau kalian belajar hukum ke Australia, terus kalian pengen pulang dan praktek di Indonesia, itu kayak ilmunya agak sedikit not applicable, I must say, correct me if I'm wrong, tapi ada baiknya kalian mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu juga. Terus, salah satu pertimbangan lain untuk memilih Uni itu, kita tipe belajarnya seperti apa? Kita lebih suka tipe yang coursework atau praktek, atau kita lebih suka yang research atau banyak penelitian, soalnya beda Uni itu beda karakteristik. Kalau di Australia, di Melbourne misalnya, Uni yang terkenal dengan research itu misalnya The University of Melbourne. Kalau kalian memang suka research, suka kayak meneliti lah banyak, baca-baca, dan bikin paper, dan semacamnya, kalian mungkin bisa pilih Uni ini, cuma kalau kalian lebih tipe yang praktek, lebih tipe yang, oh yaudah, kayaknya lebih bagus untuk bikin sesuatu instead of kalian hanya research, mungkin kalian nggak cocok untuk sekolah di Uni ini. Mungkin kalian akan consider Uni-Uni yang baru seperti RMIT itu kayaknya lebih cocok buat orang yang lebih suka coursework. Selanjutnya, memilih negara, misalnya kayak mau ke Australia, mau ke Singapura, atau mau ke UK, mau ke US, atau mau ke mana aja, selain Uni pilihan dan jurusan, pertimbangan lainnya adalah pertimbangkan jarak. Soalnya bagi sebagian orang tua, jarak ini penting. Jadi intinya kalian harus komunikasikan sama orang tua kalian. Kayak misalnya mau kuliah ke Amerika, tapi Amerika jauh, apakah your parents find about the distance? Atau kayak kejauhan, ah kamu ke Singapura aja, itu kan pasti pertimbangan juga. Terus mata uang, karena nilai tukar ya maksudnya, mata uang di sini tuh. Sesuaikan dengan preferensi atau kemampuan dari orang tua juga. Terus kesiapan bahasa. Kalau misalnya pingin ke Australia, atau kayak ke UK, atau ke US, pasti kan requirements untuk bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada kalian misalnya mau studi ke Malaysia atau Singapura. Correct me if I'm wrong, tapi ini juga tergantung sama Uni. I'm just kayak, yeah this is just roughly speaking. Terus kalau misalnya kalau kalian mau ke Jerman, pasti kan harus ada persiapan khusus juga soal bahasa. Dan apakah kalian willing untuk take that extra course untuk belajar bahasa Jerman? Dan sebagainya. Terus consideration lainnya soal tempat adalah kalian prefer kota kecil atau kota besar. Kalau kota besar pasti lebih banyak ketemu sama fellow Indonesians, atau kayak lebih banyak orang Asia. Tapi living cost akan lebih mahal. Tapi kalau kalian misalnya ke kota kecil itu pasti living cost lebih murah. Cuma kalau kalian tipe yang, oh iya harus ada orang Indo nih. Kayaknya agak sedikit kecil kemungkinannya untuk menemukan sesama orang Indo di kota-kota yang lebih kecil gitu loh. Soalnya kan pasti international students lebih cenderung untuk pindah ke kota yang besar. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah requirements of qualification dari uni yang sudah kalian tuju. Apakah dia terima ijasa SMA, ataukah dia harus, kalian harus IB, International Baccalaureate, kalau nggak salah. Ataukah kalian, kalian yang hanya punya ijasa SMA ini harus ikutan foundation studies dulu. Itu kalian harus pertimbangkan juga, karena requirement seperti ini tuh ada hubungannya dengan kayak waktu sih. Kalau kalian misalnya harus foundation dulu, you will spend minimum like 6 months or so. Sampai setahun setengah untuk ambil foundation studies di tujuan kalian. Kayak misalnya di Melbourne Uni, atau misalnya di RMIT, itu kalian harus ambil foundation dulu. Tapi ada juga mungkin uni-uni lain yang bisa terima kalian langsung dengan ijasa SMA. Selanjutnya adalah requirements dari IELTS, dari uni tujuan kalian. Biasanya kalau masuk lewat foundation studies tuh, IELTS-nya nggak terlalu ketat. Jadi mungkin 5 atau 5 setengah itu udah bisa masuk, karena dia akan ada preparation untuk bahasa Inggris. Tapi mungkin kalau uni yang langsung kalian dari SMA, itu mungkin requirements-nya agak beda. Mungkin IELTS-nya harus 6. Dan kalau untuk post-graduate itu harus 7, kalau nggak salah. Dan kalian bisa mulai preparation IELTS ini seperti yang tadi sudah gue bahas di awal video itu sejak jauh-jauh hari. Karena untuk dapet IELTS yang bagus nih, persiapan dan latihan. Selanjutnya, yang penting untuk didiskusikan sama orang tua itu biaya hidup sih. Soalnya tiap negara pasti living cost berbeda-beda. Kota besar, kota kecil, apakah ini English speaking country, atau kalian mau belajar di Eropa, atau kayak di Asia Tenggara, atau misalnya kalian mau ke China. Pokoknya setiap negara ini beda-beda. Dari segi living cost, atau accommodation, dan biaya kuliah juga. Biasanya uni-uni yang top itu pasti biaya kuliah lebih mahal daripada yang uni-uni yang masih baru. Kalau untuk living cost, kita ambil contoh misalnya di Australia dan di Singapur. Dollar Australia dan dollar Singapur ini kayak roughly sama, 10 ribuan. Tapi living cost ini berbeda jauh. Soalnya kalau di Singapur, gue perhatikan kayak kalian spend 3-4 dollar tuh udah bisa makan, udah bisa full course meal untuk makan siang gitu. Tapi kalau di Australia, kalian harus keluarin setidaknya 8 dollar untuk kalian bisa makan 1 meal, kalau kalian beli di luar. Nah, hal-hal seperti ini sih yang harus kalian pertimbangkan. Dan rata-rata English speaking country kayak Aussie, UK, atau US tuh pasti biaya hidupnya lebih mahal daripada negara-negara Asia. Selanjutnya, ini gue kayaknya udah ngomong kayak berulang-ulang kali, tapi research, research, dan research. Terutama soal kayak program studi kalian ini apa aja, modulnya apa aja. Dan kalau misalnya kalian mau cari beasiswa, memang ada banyak kayak tempat yang misalnya ngelist. Ada yang ngasih tau nih beasiswa di uni ini apa aja. Cuma, in the end of the day, yang ngurusin beasiswa kalian tuh pasti kalian sendiri, ya nggak sih? Jadi, kalian yang bener-bener harus tau prosesnya seperti apa, jadi kalian nggak salah, dan you won't miss any opportunities yang akan kalian ambil gitu loh ke depannya. Karena sayang banget kan kalau misalnya kalian bisa ambil beasiswa, tapi karena kalian kurang research, jadi kalian nggak bisa ambil beasiswa yang harusnya kalian bisa dapet. Sebenernya tanya-tanya sama orang yang sudah kalian kenal tuh juga bagian dari research. Cuma bedanya research sama kayak dipengaruhi orang itu, kalau kalian tanya-tanya hanya untuk mendapatkan kayak insight lebih, itu namanya research. Soalnya kalian nggak, apa ya, bener-bener menelan bulat-bulat seluruh omongan dari orang ini. Dan memang dia punya pengalaman yang lebih daripada kalian, cuma balik lagi, setiap orang punya ekspektasi yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi apapun opini dari orang, itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan diri masing-masing. Cara selanjutnya untuk tahu informasi tentang study di luar negeri itu datang ke acara-acara kayak open day atau edu fair dari agent-agent pendidikan. Rata-rata di setiap kota besar tuh udah ada agent pendidikan yang rata-rata kayak bikin pameran gitu loh, kayak misalnya di hotel-hotel sih biasanya. Tapi nggak jarang juga, misalnya uni yang kalian mau itu bikin open day sendiri. Kayak misalnya waktu dulu gue itu pengen ke University of Melbourne, terus dia bikin acara open day sendiri. Itu di hotel Meridian Jakarta, gue inget. Dan cara taunya gimana, tentu saja kalian banyak research, terus pasti kayak at some point kalian diminta untuk masukin email di website-nya. Kayak misalnya ada tulisan for more information about our university event. Kalian bisa masukin email di sini. Itu biasa kalian banyak dinotify tentang dia apakah buka open day di negara kalian atau di kota kalian gitu loh. Terakhir, ini pertanyaan yang sangat banyak. Kayak harus pake agent nggak sih kalau mau belajar ke luar negeri? Sebenernya pake atau nggak pake tuh nggak masalah. Soalnya kalau dari sisi biaya ya, rata-rata untuk daftar kuliah itu, pake agent, itu kalian nggak bayar. Karena perhitungannya tuh antara si uni dengan agent. Jadi kalian bener-bener kayak nggak usah bayar. Tapi kalaupun mau pake agent, ini harus bener-bener pilih agent yang kredibel lah, I must say. Jadi kayak yang bener-bener tahu dan familiar tentang apa yang akan kalian pelajari, tentang uni yang kalian tuju. Karena agent ini berperan penting sih. Karena mereka tuh kayak your first stop buat kalian bingung soal pendidikan kalian ke depannya. Waktu itu gue sempat google di uni yang gue mau, itu agent yang partner, bener-bener legit partner sama mereka tuh apa aja. Nah, gue coba datengin, dan ya memang agent ini kredibel menurut gue. Karena bener-bener ngerti dan paham tentang uni ini dan bisa membantu gue ke depannya. Kalau nggak mau pake agent juga sebenernya nggak apa-apa. Kalian bisa banget urus sendiri semua persyaratan, karena untuk daftar uni tuh udah kayak gampang banget. Kalian bisa google dan mereka bakal provide list tentang harus ada dokumen apa aja. Cuma make sure kalian udah kayak ngerti tentang prosedur, tentang terjemahan dokumen, dan hal-hal kayak gitu yang sebenernya banyak orang males. Makanya mendingan orang-orang pake agent aja. Cuma kalau kalian pengen sendiri juga sebenernya nggak masalah, asal udah tahu caranya. Dan komunikasi ini kan nggak mungkin lewat telepon ya, karena interlokal. Jadi harus by email dan pastikan kalian udah tahu gimana cara tulis email yang baik dan benar, supaya nyambung sama uni-nya. Dan setiap pertanyaan kalian itu bener-bener terjawab dengan semestinya gitu loh dari uni-nya. Intinya komunikasi lancar lah sama uni-nya kalau kalian daftar sendiri. Satu lagi, kalau pake agent tuh biasanya accommodation bakal dibantuin cari sama agent-nya, karena mereka udah banyak tahu misalnya kalau student yang under 18, kalau kalian under 18 kan akomodasinya ditentuin sama tempat kuliah kalian. Jadi biasanya agent ini udah punya referral, kalian harus tinggal di mana, atau mereka udah bisa bantu kalian lah cari-cari. Kalau kalian nggak mau repot. Cuma kalau kalian merasa, oh gue bisa nih atau gue udah ada kenalan atau gimana, ya feel free to not use an agent, because it's not, apa ya, it's not a must lah. Oke guys, thank you yang udah nonton video ini. Selanjutnya mungkin gue akan bikin kayak, video-video tentang pengalaman gue sekolah di Australia, di Melbourne. Karena gue juga pengen apa yang sudah gue ketahui ini berguna buat orang lain, karena jaman gue mau kuliah tuh kayak nggak ada yang bikin YouTube video informasi soal Melbourne. Kebanyakan bikin kayak Amerika atau kayak UK. Jadi gue pengen bikin sesuatu yang bener-bener bisa bermanfaat buat kalian semua yang nantinya mau study ke Melbourne. Kalau kalian suka, boleh di like, subscribe, dan share videonya. Dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye.